Baik teman-teman, sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda mendapatkan info terbaru dari kita jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol share dan silakan bagikan ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel kita, Mas Tio KDR Terima kasih teman-teman yang masih setia di channel ini Dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah melakukan klik tombol subscribe dan juga sudah menunjukkan lonceng notifikasinya Beberapa manfaat, salah satunya yaitu ketika Anda melakukan subscribe dan juga menunjukkan lonceng notifikasi Anda akan mendapatkan informasi terbaru dari kita Apabila kita melakukan update informasi terbaru, maka Anda akan mendapatkan informasi yang pertama kali Baik langsung saja teman-teman, untuk kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai pendaftaran atau simulasi jalur ionasi SMA Nah ini terletak pada tahap 2 Ya, pada BBDB Jatim tahun 2020 Nah, untuk jadwal nanti akan kita ulas sedikit Jadi mengenai ini Jadi tetap ya, BBDB Jatim.net Kita akan lihat jadwal Untuk jadwalnya sendiri Jadi disini ya, kita ada latihan pendaftaran Latihan pendaftaran itu yang dipakai nanti adalah jalur ionasi SMA Nah, nanti yang akan kita bahas Sementara kita fokus di tahap 2 ini Jadi nanti di tingkat jalur ionasi SMA Nah, nanti yang untuk 3 ini tahap 3 Nanti yang tahap 3 ini juga ada SMA ya Jadi SMA-nya itu ada di Rata-rata nilai ujian sekolah dan UN tahun 2019 Sama rata nilai rapor Jadi gabungan prestasi nilai rapor Nah, nanti yang tahap 3 SMK-nya itu ada di jalur regular Tapi untuk kesempatan kali ini Kita akan membahas yang disini BBDB Jalur Ionasi SMA Nah, ini latihannya masih sangat panjang Jadi tanggalnya 13 sampai tanggal 20 Juni 2020 Nah, ini untuk latihan pendaftaran masih 24 jam Ya, ingat ya, ini masih latihan pendaftaran Nanti di catatan disini Ini masih latihan pendaftaran Oke, ini yang perlu di catatan Nanti Latihan pendaftaran dan juga pendaftaran asli itu biasanya tidak jauh berbeda Ya, biasanya nanti sama atau mungkin Mungkin hanya ada update itu tidak terlalu banyak Terus, yang menjadi catatan penting Ya, ini nanti Simak video ini sampai lengkap Ya, sampai lengkap Nanti biar tidak gagal paham Ini ya, ini yang terpenting Simak video ini lengkap Biar nanti tidak gagal paham Ya, nanti kalau ada step yang terlewatkan Mungkin nanti Bapak Ibu akan Melewatkan informasi penting Ya, oke ya Jadi, langsung saja kita bahas Mengenai bagaimana Pendaftaran atau simulasi Pada BPDP jalur ionasi Nah, nanti Untuk ini Nanti untuk jalur ionasi ini nanti Ya, jadi masuk ke dalam tahap 2 Nah, nanti Pengertian tahap nanti sudah ada di video kita sebelumnya Oke, langsung saja Untuk yang pertama Data yang disiapkan untuk pendaftaran atau simulasi Jadi, yang perlu diperhatikan Untuk sementara ya Hari ini kita cek Itu yang digunakan adalah NIC Atau nomor induk kependudukan Nah, itu NIC-nya itu disesuaikan saat pengajuan PIN Nah, nanti misalkan ada NIC yang didaftarkan Misalkan ada NIC-nya Bapaknya atau Ibunya Ya Nah, nanti kan untuk sementara Nanti belum ada informasi bagaimana cara merubah hal itu Maka nanti yang digunakan tetap NIC itu Atau NIC yang diajukan saat pengajuan PIN Tapi nanti ketika ada informasi update Akan kita update ulang Nah, yang kedua yang tidak kalah penting adalah PIN PIN ini pastikan semua sudah mendapat PIN Nah, PIN itu nanti bisa digunakan untuk Mendaftar di semua jalur Oke Yang nomor tiga adalah Tanggal lahir calon siswa Nah, ini tanggal lahir ini juga sangat penting ya Nanti ternyata Untuk pendaftaran juga menggunakan tanggal lahir Yang empat berkas sesuai dengan jalur yang dibeli Nah, nanti itu berkasnya mungkin ya juga sama Karena kemarin untuk pengajuan PIN KK, SKL, Surat Domicili, dan lain-lain sudah di-upload Mungkin nanti untuk pendaftaran ditambahin dengan Surat Pernyataan Kesehatan ya Oke, nanti ini ditambah dengan Surat Pernyataan Orang Tua Orang Tua atau Wali Itu tentang Kesehatan Tentang Kesehatan atau tidak buta warna Tidak buta warna Bertatuh Dan bertindik Nanti yang sudah memiliki dari bukesmas Bisa menggunakan dari bukesmas Atau rumah sakit Bagi yang belum Nanti bisa menggunakan Surat Pernyataan Orang Tua atau Wali Mengenai Kesehatan tidak buta warna Tidak bertatuh Tidak bertindik Nanti juga ada Tinggi badan ya Tinggi badan Tapi ingat Ini hanya ada di SMK Ya, di SMA Tidak ada perseratan Seperti itu Oke Ya, ini janya-janya ada SMA Jadi ini nanti saya hapus saja Jadi tidak perlu menggunakan Tidak Oke, kita lanjut Nah, ini yang elemen pertama ya Jadi kemarin yang sudah Melakukan Setelahnya Ini nanti elemen pertama Jadi yang pertama ya Yang perlu diperhatikan adalah Ingat bahwa Kemarin disini ya Disini ada tombol pin Sorry Ada tombol Rapor Atau verifikasi nilai rapor Tapi untuk sekarang Sudah tidak ada Karena apa? Ya, karena untuk verifikasi nilai rapor Itu sudah berakhir Kemarin Yaitu tanggal 12 Jadi untuk nilai rapor Sudah tidak bisa lagi Diverifikasi oleh Berserta didik Ya, pembentulan juga Sudah tidak bisa Karena pembentulan sudah terakhir Juga kemarin Nah, tapi untuk pengambilan pin Itu masih bisa Pengambilan pin Masih bisa dilayani Sampai dengan tanggal 20 Tapi ingat Untuk pendaftaran Di tahap 1 Atau jalur afirmasi Dan seterusnya Itu sudah dimulai tanggal 15 Ya, informasi yang beredar Untuk pin yang sudah masuk Di tanggal 12 Atau pengajuan pin yang sudah masuk Di tanggal 12 Karena nanti pinnya akan Bisa diterbitkan Dan juga nanti bisa Mengikuti Daftar di Tahap pertama Oke Bagaimana cara melakukan pendaftaran Atau praf pendaftaran Ya, itu nanti kita Tidak menggunakan ini lagi Ya, jadi yang kemarin Membuka disini BBDB Jatim Oke ya Jadi nanti disini Atau ambil pin Sama verifikasi Nah lapor Untuk Cara pendaftaran Atau simulasi Itu nanti Tetap sama BBDB Jatim.net Nah Ini yang terpenting adalah ini Ya Halaman BBDB Kabupaten atau kota Ya Jadi kalau kalian mau mendaftar Pastikan Ya, anda memilih Kabupaten dan kota Terangannya Silahkan memilih Kabupaten atau kota Yang sesuai dengan Kartu keluarga Atau surat keterangan domisili Yang digunakan Untuk mendaftar Pendaftaran dan segala informasi Tentang panggung jenasi Dan hasil Akan diumumkan Di website masing-masing kota Ya, jadi artinya Untuk menu pendaftaran Nanti harus wajib Memilih Kabupaten atau kotanya Sesuai dengan KK Atau surat keterangan domisili Nah, nanti Kalau misalkan Tidak sulit itu Bagaimana Pak? Maka tidak bisa Nanti akan ditolak oleh sistem Oke Misalkan saya kasih contoh Di Kabupaten Kediri Nah ya Pilih Kabupaten Kediri Maka disini akan Selamat datang Di BPDB Kabupaten Kediri Maka disini akan berubah Ya BPDB jatim Dotnet Dan disini di depannya Ada 22 22 ini adalah Kode Kabupaten Kediri Karena ini yang saya kasih contoh Adalah Kabupaten Kediri Pak, kalau misalkan saya Salah memilih Kabupaten atau kota Bagaimana Pak? Cukup mudah ya Tinggal klik aja ini Pindah kota Ya Pilih pindah kota Silahkan geser ke bawah Misalkan saya memilih Surabaya Pak Oke, silahkan Klik aja Surabaya Ya, maka sudah masuk Surabaya Kalau sudah seperti ini Maka tombol latihan Baru akan muncul Nah ya Tapi kalau kita masih Di BPDB jatim dotnet Maka Menunya hanya ada Ambil pin Oke Bisa dipahami Langsung saja Kita pilih Kediri Nah ini ya Kita pilih Kabupaten Kediri Setelah seperti ini Nanti disini Ini latihan Nanti sama ya Ini karena masih latihan Jadi nanti latihan Tapi nanti Untuk Untuk Apa istilahnya Untuk pendaftaran Jadi untuk pendaftaran Ini nanti sudah Berubah menjadi pendaftaran Tidak lagi Bunya latihan Karena latihan ini Masih sesuai dengan Jadwal ya Jadi sudah sesuai dengan Jadwal bahwa Latihan pendaftaran Masih tanggal 13 sampai 20 Nanti asli Pendaftarannya Tanggal 22 Oke Sekarang kita akan Mencoba Karena ini SMA ya Saya pilih Latihan pendaftaran SMA Ini ya Nah nanti Tampilannya akan Seperti ini Ya tampilannya akan Seperti ini Yang perlu diperhatikan Adalah ini Ini masih latihan Pendaftaran Kalau latihan Pendaftaran Ini nanti Hampir sama persis Dengan saat Pendaftaran yang asli Ya jadi Jangan sampai Menyepelekan ini Misalkan Ini tidak usah Mencoba Karena ini masih latihan Ya tapi Dengan adanya latihan Nanti saat Pendaftaran asli Ya Pendaftaran yang Tanpa latihan Maka nanti Anda sudah Lebih Paham lagi Dan yang perlu ditentukan Adalah tentukan Mulai dari sekarang Anda itu Mau sekolah dimana Memilih jurusan apa Ya Dan Nanti Harus ditentukan Mulai dari sekarang Oke Masukkan nick Masukkan pin Ya masukkan tanggal akhir Klik tombol Capta saya Bukan robot Nah kalau sudah Saya akan klik Tombol login Ya Pilih kabupaten Nah ini Yang mungkin tadi Kita kembali ke awal Ya ini Nanti kalau yang Ada notifikasi Ini ya Kesalahan Pemilihan kabupaten Atau kota Yang tidak sesuai Dengan lokasi Domicini Nanti yang mungkin Ada yang ngengkel ya Saya berada Di domicini Atau kakaknya Kediri Nanti mungkin Saya memilih Di kota Surabaya Atau kabupaten Dan lain Maka nanti ada Notifikasinya Seperti ini Data atau kabupaten Domicini Anda Tidak terakomodasi Di kota ini Jadi pastikan nanti Dalam memilih kabupaten Nah ini ya Pastikan Anda Berada di Wilayah mana Selanjutnya Silahkan isi video data Dan klik Saya bukan robot Nah ini ya Ini saya memilih Kediri Oke Saya memilih Kediri Masukkan ini Masukkan nomor nick Masukkan pin Masukkan tanggal lahir Klik saya bukan robot Satu klik login Oke Bisa ya Bisa dipahami Ya Jadi kembali lagi ke sini Ya Pilih latihan pendaftaran Pilih SMA Ya Masukkan nicknya Masukkan pinnya Masukkan tanggal lahir Klik saya bukan robot Nah setelah itu Klik login Nanti akan berhasil Akan masuk Langsung Seperti ini ya Jadi langsung Memilih pilihan Sekolah pertama Nah ini yang perlu Dipahami Oleh bapak ibu Atau mungkin Calon persatidik Itu adalah di sini Ya Tersedia Tiga pilihan sekolah Pemilihan sekolah Tidak terbatas Pada kota domisili Anda dapat memilih Ketiga sekolah Yang semuanya Berada dalam Kota domisili Anda Atau dua sekolah Berada dalam Domisili Anda Dan satu sekolah Berada di luar Domisili Anda Pada yuna yang Perbatasan Nah informasi Mengenai Hal tersebut Bisa dilihat Pada leman prosedur Nah ini artinya Apa? Artinya Bahwa satu siswa itu Diberikan kesempatan Memilih tiga sekolah Ya Oke Untuk SMA ya Untuk SMA Jadi nanti untuk SMA Satu siswa Memilih tiga sekolah Ya pilihannya itu Bisa tiga Tiga nya tiga dalam yuna Ya Atau dua dalam yuna Dan satu luar yuna Seperti ini ya Ini kalau kita membaca kalimatnya ini Tersedia tiga pilihan sekolah Pemilihan sekolah tidak terbatas pada kota domisili Anda dapat memilih ketiga sekolahnya yang sesuai berada dalam kota domisili Anda Atau Dua sekolah berada di domisili Dan satu sekolah berada di luar yuna Tiga sekolah dalam yuna boleh Atau Dua dalam yuna Dan satu luar yuna Nah ingat Yuna yang digunakan adalah Perbatasan kota atau kabupaten Oke Yang pertama Kita setelah login Itu langsung disuguhkan Atau di Beri pilihan Untuk sekolah pertama Ya nanti di sebelah kiri Nanti ada nomor ujian Nik Nama lengkap Dan juga ada Tanggal lahir sama alamat Nanti kalau misalkan ada kesalahan Ya sementara untuk perubahan kesalahan Belum ada informasi lebih lanjut Nanti yang penting Nomor UN yang benar Nomor induknya benar Tanggal lahirnya benar Namanya benar Silahkan di naik Oke Terus ini jangan lupa ini adalah progressnya Jadi kita masih posisi Setelah login ya Kita posisinya dipilih sekolah satu Oke Ingat Ini adalah pilihan sekolah satu Yang di bawah ini ada Rekomendasi sekolah terdekat Berdasarkan jarak Ya Jadi ini ya Rekomendasi sekolah terdekat Berdasarkan jarak Karena SMA Menggunakan sistem Yonasi Oke Nah nanti ini Jarak-jaranya juga Sudah muncul Nah perlu diperhatikan bahwa Ini Sekolah-sekolah ini Ada yang berada Di satu Yona Ada yang di luar Yona Nah Pada kesempatan kali ini Saya akan memilih Di dalam Yona dulu Ya karena saya akan memilih Dua dalam Yona Dan satu luar Yona Ya Ini untuk yang pilihan pertama Saya pilih Ini hanya sebagai contoh ya Ini contoh bukan promosi Jadi nanti ini hanya contoh Bukan promosi Ya Silahkan nanti Anda menentukan Pak saya mau daftar Di sekolah manapun Boleh Silahkan Boleh dalam Yona Boleh luar Yona Oke Nanti yang ini Yang dipilih Mana sekolahnya Ini kliknya Boleh dipindah-pindah Disesuaikan Nah kali ini Saya pilih SMA Negeri Satu Burugol Kalau sudah Silahkan klik Pilihan kedua Ya jadi nanti Saya sarankan Untuk pilihan ketiga ini Dipilih di Pilihan ketiga saja Untuk yang luar kota Atau luar Yona Ya pertama Kita pilih Klik warna hijau Pilih SMA Negeri Satu Burugol Selanjutnya klik Ini ya Ke pilihan kedua Klik saja Nah Ini ada konfirmasi Apakah Pilihan sekolah Anda Untuk yang pertama Itu adalah SMA Negeri Satu Burugol Nah ini perlu dibaca ya Jangan nanti Ada informasi seperti ini Tanya Pak ini Dipilih apa Ya silahkan dipilih Apakah sudah benar Bahwa Pilihan sekolah pertama Anda Itu berada di SMA Negeri Satu Burugol Kalau benar Silahkan klik Ya lanjut Ke pilihan kedua Klik Masuk ke sekolah Pilihan kedua Ya Makanya dari sekarang Ini mumpung masih Jatuh pendaftaran Untuk Yunasi masih lama Atau tahap dua Dan tahap tiga masih lama Untuk sekarang silahkan Tentukan Sekolah Pilihan Anda Ya Jadi nanti Sahab pendaftaran Sudah tidak bingung Sudah memiliki Pilihan Oke Kita lanjut Pilih sekolah Pilihan kedua Ya Karena ini masih Pilihan kedua Saya juga akan memilih Di dalam zona Karena dua pilihan Di dalam zona Perhatikan Pilihan pertama kita Ada di SMA Negeri Satu Burugol Ya Dalam Dalam kota Oke Kita akan memilih Sekolah pilihan kedua Ya Sekolah pilihan kedua Untuk sekolah pilihan kedua Sekali lagi ini Bukan promosi Ya Jadi silahkan Nanti pak Saya mau daftar Silahkan Dengan pun Cupa Silahkan Ya Daftar ini Akan muncul otomatis Ketika kita memilih Di tadi Di halaman awal Ketika kita memilih Kabupaten Atau kota Ya Pilihan kedua Saya pilih SMA Negeri Satu Papar Ingat Jangan Sampai Tidak memilih sekolah Nah ini berat Ya Kalau tidak memilih sekolah Nanti kalau hanya ada satu pilihan Ya Kalau Anda nanti Misalkan hanya memilih Di SMA Ngerugol Tidak memilih sekolah lain Nanti kasian Kalau di SMA Satu Ngerugol Tidak diterima Maka Anda tidak Tidak Bertarung lagi Atau tidak berjuang lagi Di sekolah pilihan kedua Jadi saran saya Gunakan Manfaatkan Tiga sekolah pilihan itu Dengan baik Ya Baik dan cermat Oke ya Untuk pilihan kedua Saya pilih SMA Negeri Satu Papar Kalau sudah Dipilih Dicentang Ya Dicentang Nanti akan berwarna hijau Pilih konfirmasi pilihan Nah Sekali lagi Silahkan dibaca Apakah sudah yakin Bahwa pilihan kedua Anda SMA Negeri Satu Papar Kalau sudah yakin Klik Ya lanjutkan Ke pilihan tiga Ting Oke Selanjutnya Pilihan ketiga Sudah muncul Ya Pilihan pertama SMA Negeri Satu Brogol Dalam kota Pilihan kedua SMA Negeri Satu Papar Dalam kota lagi Oke ya Nah Selanjutnya Kalau sudah seperti ini Kita akan memilih Pilihan ketiga Pilihan ketiga Saya akan memilih Di luar zona Nah entah Misalkan Kalau pilihan ketiga ini Saya mau memilih lagi Di dalam zona Itu juga boleh Jadi tiga-tiganya Saya memilih Di dalam zona Itu boleh Ya Tapi untuk Kesempatan kali ini Pada pilihan ketiga Saya memilih Di luar zona Oke Caranya Cukup gampang Jadi ya Jadi seperti ini Jangan Tidak Memilih sekolah Ya Sekali lagi Saya sarankan Jangan tidak memilih sekolah Tapi pilih ya Sekolah-sekolah yang terdekat Yang sesuai dengan Lokasimu Sehingga nanti Kalau pilihan satu Tidak diterima Pilihan dua Tidak diterima Kemungkinan Anda bisa Di pilihan ketiga Oke Selanjutnya Ini karena saya Akan memilih Di luar zona Maka nanti klik ini ya Yang warna hijau Luar kota Atau luar kabupaten Kediri Ini di klik dulu Jangan langsung Konfirmasi pilihan Tapi pilih dulu Kabupaten Atau kotanya Ya Ini ya Nanti Pilihan ketiga Ini akan muncul Karena saya memilih Di luar kota Nanti silahkan ini Dipilih Monorogo Nganju Blitar Turwagung Atau Malang Ini sekolah-sekolah Yang berada di luar Zuna kita Nah hari ini Di kota Kediri Saya coba Hari ini belum muncul ya Mungkin nanti Akan diperbarui lagi Oleh tim pengembang Atau mungkin Nanti hanya pilihannya Hanya ini Ya Karena ini di luar zona Seharusnya Kalau di kota Di kota kabupaten Harusnya muncul Tapi ini ternyata Kalau kita melihat Seperti ini Semua kabupaten Ikut di kabupaten Ya ini ya Jadi nanti Tunggu informasi update Nah Kesempatan kali ini Saya kasih contoh Oke Jadi untuk kesempatan Yang pilihan ketiga Saya pilih luar zona Jadi saya nanti Akan memilih ini ya Klik Keluar kota Atau kabupaten Setelah itu tentukan Kabupaten dan kotanya Jadi untuk pilihan pertama Sudah ada di SMA Niksatum Rukol SMA Niksatum Rukol Dalam kota Saat ini kita pilih Yang luar kota Kali ini saya Memberikan contohnya Ada di Nganju Ya disini ya Kabupaten Nganju Jadi saya pilih Kabupaten Nganju Terus nanti disini Silahkan dipilih Ya mungkin Ini hanya sebuah contoh Hanya sebuah Apa ya Misalnya Ilustrasi saja Nanti silahkan disesuaikan Dengan pilihan Anda Ya Ini saya pilih di Kabupaten Nganju Saya klik SMA Niksatum Rambun Ya mungkin ini Lebih dekat Ketika saya nanti Bersekolah di SMA Niksatum Rambun Jadi lebih dekat Dengan lokasi Domisi disini saya Kalau sudah dipilih Klik Konfirmasi pilihan Nanti akan muncul Apakah Anda sudah yakin Bahwa pilihan ketiga Anda Adalah SMA Niksatum Rambun Kita pilih Ya Karena saya sudah Sangat-sangat yakin Klik Ya Maka nanti akan muncul Ini konfirmasi terakhir Ya Jadi ini perhatikan Pastikan Anda sudah yakin Dengan pilihan Anda Dan sudah memilih dengan benar Data yang sudah dipermanenkan Tidak akan Bisa diubah lagi Jadi nanti silahkan Yagi yang masih Apa istilahnya Yagi yang masih ragu-ragu Jangan melakukan pendaftaran dulu Tapi pastikan Nanti kalau sudah pasti Baru silahkan Mendaftar Ya Ini kalau sudah yakin Ya pilihan pertama SMA Niksatum Rougal Pilihan kedua SMA Niksatum Rambun Pilihan ketiga SMA Niksatum Rambun Kalau sudah yakin Silahkan klik tombol yakin Jika belum Silahkan klik tombol belum Ya Karena saya sudah yakin Maka saya klik yakin Dan simpan permanen Ya Ketika kita klik Tombol simpan permanen Maka disini Sudah akan muncul lagi Konfirmasi ulang Ya Ini konfirmasi terakhir Jadi sudah login Pilih sekolah satu Pilih sekolah dua Pilih sekolah tiga Sekarang simpan permanen Ini terakhir Jadi nanti Baik simulasi Maupun pendaftaran Caranya sama Kalau belum yakin Silahkan kembali Kalau sudah yakin Silahkan klik simpan permanen Ingat Nanti kalau sudah simpan permanen Pendaftaran Anda Sudah tidak bisa Diedit lagi Oke Sudah yakin Fix Silahkan klik simpan permanen Nah maka disini Akan selesai Latihan pendaftaran BPDB Jatim 2020 Untuk progresnya Sudah selesai Latihan pendaftaran Selesai Selamat Anda telah melakukan Latihan pendaftaran BPDB SMA SMK Jawa Timur 2020 Ini yang saya kotak Pendaftaran resmi Jalur Yansi SMA Dibuka pada tanggal 22-24 Juni 2020 Pendaftaran resmi Jalur nirah SMA Dan Jalur reguler SMK Akan dibuka tanggal 25-27 Juni 2020 Nah ini yang Pendaftaran resmi Nilai rapor SMA Dan reguler SMK Ini nanti berada Di tahap 3 Nah nanti Untuk bagaimana Cara mendaftar Yang di SMK Nah nanti akan kita Silahkan Nanti akan kita Buatkan video berikutnya Ya silahkan Stand by saja Di channel ini Nanti bagi yang baru Bergabung di channel ini Jangan lupa klik Tombol subscribe Ya dan bunyikan lonceng notifikasinya Sehingga nanti Anda akan mendapatkan Informasi-informasi terbaru Ya Kalau sudah selamat Nanti berarti Pendaftaran Anda Sudah selesai Nah terus nanti Biasanya ya Ini mungkin belum di update Nanti biasanya ada Tombol cetaknya Ya Nanti ada Tombol cetaknya Untuk mencetak Pendaftaran nanti Kayak seperti ini ya Jadi nanti Kita daftar di mana Terus judusan kita Apa saja Nanti akan muncul Di sini Ya Oke Teman-teman Bisa dipahami ya Nanti selanjutnya Ini Jadi untuk Sementara untuk latihan Ya Nanti nanti untuk latihan Ya itu nanti Informasi bahwa simulasi Pendaftaran Yang bisa dilakukan Sekali dalam satu hari Ya Jadi misalkan hari ini Sudah dilakukan Simulasi pendaftaran Hari ini Nanti tidak bisa Dicoba lagi Nanti bisa lagi Mencoba simulasi Pendaftaran Yaitu hari esok Nanti akan ada Notifikasinya Seperti ini Anda sudah pernah Melakukan latihan Pendaftaran hari ini Nanti misalnya Dicoba lagi besok Nanti baru bisa Seperti itu saja Teman-teman Nanti selanjutnya Di video berikutnya Nanti saya akan Berikan video Cara melihat Hasil pendaftaran Jadi mungkin yang sudah Mendaftar Nanti akan Bagaimana cara Melihat hasil Pendaftaran kita Kita berada di Ranking mana Berada di Pilihan sekolah mana Nantikan video kami Selanjutnya Jangan lupa Sekali lagi Ini Sekali lagi Silahkan dicermati Untuk jadwalnya Jadwalnya Pastikan Anda mengikuti jadwal Nomor 5 ini adalah Tahap 1 Nomor 6 ini adalah Tahap 2 Nomor 3 ini adalah Tahap 3 Sorry Jadi Nomor 5 ini adalah Tahap 1 Nomor 6 ini tahap 2 Untuk nomor 7 ini adalah Tahap 3 Pastikan Anda sudah Mengikuti Informasi terbaru Latihan Untuk pendaftaran Itu sama Dengan pendaftaran Mungkin nanti Hanya ada beberapa Informasi yang Sedikit berbeda Karena mungkin Ada update Informasi Ya Cukup sekian ya Teman-teman Mungkin nanti Yang masih bingung Silahkan Tuliskan saja Di kolom komentar Nanti akan kita Berikan Mungkin Informasi terbaru Atau mungkin Nanti akan kita Membantu Teman-teman yang masih Kesulitan dalam Melakukan pendaftaran Baik terima kasih Saya ucapkan Yang sudah menonton Di video ini Sekali lagi Jangan lupa Ditonton video ini Dari awal sampai akhir Biar nanti Anda Tidak Salah paham Sekali lagi Saya mohon maaf Jika ada kesalahan Dalam memberikan informasi Terima kasih Sudah menonton video ini Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax